Sementara itu pemirsa di Sulawesi Barat, kegiatan fogging nasional serentak Partai Perindo dipusatkan di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat bersama para caleg dan simpatisan Partai Perindo terjun langsung dalam kegiatan tersebut. DPW Partai Perindo Sulawesi Barat melakukan fogging serentak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi sosial ini merupakan kegiatan fogging nasional serentak yang dilakukan oleh Partai Perindo di lebih dari 100 kota di berbagai wilayah Indonesia. Ketua DPW bersama seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo Sulawesi Barat memilih lokasi tersebut dikarenakan Kelurahan Rimuku telah mewabah penyakit nyamuk demam berdarah. Kegiatan ini digelar di 514 kota dan kabupaten seluruh Indonesia ini bertujuan agar dapat mengurangi korban demam berdarah yang hingga saat ini sudah mencapai ratusan jiwa. Sedangkan di wilayah Sulawesi Barat sendiri, dua daerah diketapkan sebagai wilayah zona merah yaitu Pasangkayu dan Mamuju. Berdasarkan data Dinas Kesehatan bulan Januari 2019, Pasangkayu 8 korban meninggal dunia, sedangkan daerah Mamuju menelan korban 2 orang akibat demam berdarah. Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat Muhammad Yassin mengatakan kegiatan fogging nasional sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap kesehatan lingkungan. Ini adalah dalam rangka pelaksanaan fogging nasional yang merupakan kepedulian perindo terhadap kesehatan lingkungan. Jadi secara nasional ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan dipimpin oleh Bapak Ketua Umum dari Sumatera Utara. Yassin menambahkan, kegiatan ini juga akan menjadi rekor baru Partai Perindo dengan program kepedulian masyarakat fogging nasional serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sehingga kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Partai Perindo. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.